Udah, tahun ini biar saya ambil posisi, saya kasih 2M buat juaranya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turun tangan menuntaskan polemik tidak adanya hadiah uang yang diterima PSM Makassar selaku juara Liga 1. Erick Thohir menyatakan siap memberi bonus sebesar 2 miliar rupiah kepada klub PSM juara kompetisi Liga 1 musim ini. Erick Thohir menegaskan, pemberian hadiah ini hanya untuk musim ini. Kedepan harus ada konsistensi dari PT Liga 1 Indonesia Baru atau LIB. Sebagai operator kompetisi kasta tertinggi sepak bola nasional soal pemberian hadiah juara. Ada ketidak konsistenan yang dilakukan operator LIB soal bonus juara. Tahun 2015 tidak ada bonus selalu berikutnya selama 2 tahun atau tahun 2016 sampai tahun 2017. Disediakan bonus. Namun, sejak tahun 2018 hingga kini tidak ada lagi. Ini menandakan apa? Tidak konsisten. Kata Erick Thohir. Oleh sebab itu, untuk menutup kegalauan pemain-pemain PSM, saya dari PSSI akan berikan bonus 2 miliar rupiah. Bonus ini saya berikan untuk hargai jeripaya pemain dan pelatih. Selanjutnya, saya akan cek ke PT LIB mengenai ketidak konsisten. Sekalian meminta mereka melakukan audit, ujar Erick Thohir. Erick menambahkan masalah manajerial merupakan hal yang akan dipenahi di kepengurusan PSSI saat ini. Dalam manajemen olahraga yang benar dan modern, segala hal terkait keuangan baik yang dikelola PT LIB maupun di PSSI harus transparan dan menjalani proses audit. Ia juga mengakui agar PT LIB memahami kerja keras yang sudah dilakukan klub, pemain dan pelatih dalam berkompetisi. Oleh karena itu, sangat wajar jika klub juara mengharapkan bonus dan keterbukaan. Untuk musim kompetisi Liga 1 mendatang, Erick menegaskan akan meminta kepada PT LIB untuk mempresentasikan soal sistem kompetisi dan sistem bonus, serta keuangan secara terbuka. Hal itu bertujuan agar sejak awal klub sudah tahu apa yang menjadi bonus dan publik pun mengetahui secara jelas. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!